...mati dan menanti seperti apa nanti ending dari kasus ini. Semoga pihak kepolisian bisa menerapkan atau bisa menyelidiki ini hingga kasus ini nantinya ujungnya ada hukum yang seadil-adilnya. Betul, yang salah di hukum seadil-adilnya yang benar memang dibiarkan bahwa memang ini sebuah kebenaran. Bahwa seorang bocah cantik tersebut dibunuh gitu ya. Atau memang ada kebenaran lainnya kita tunggu saja ya pertengahan Agustus nanti sedang berperadilan akan dilakukan kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemeriksa di mana putri pengacara kondang O.C. Kaligis, Velofefexia yakin bahwa KPK tidak akan memperberat hukuman ayahnya lantaran menolak diperiksa. Menurutnya sang ayah memiliki hak untuk tidak mengikuti pemeriksaan sebagai tersangka maupun saksi karena telah ditetapkan sebagai tersangka. Pesinetron Velofefexia mendukung ayahnya untuk tidak bersaksi terkait kasus dugaan suap hakim dan panitra pengadilan Tata Usaha Negara Kota Medan karena telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ia yakin KPK tidak akan memperberat hukuman ayahnya lantaran menolak diperiksa. Ia pun mengaku tidak akan ikut campur soal langkah KPK yang akan menjemput paksa ayahnya untuk diperiksa. Enggak sih papa fokus sih untuk menyelesaikan masalah yang ada sekarang. Ada kemungkinan tidak akan diperiksa kalau... Enggak kok kan KPK juga sudah bilang kan papa saya punya hak, papa saya kan sudah ditetapkan tersangka jadi dia punya hak untuk tidak ngomong apa-apa atau menjadi saksi. Terima kasih ya. Sebelumnya O.C. Kaligis dua kali menolak diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap hakim dan panitra pengadilan Tata Usaha Negara Kota Medan. Selain karena alasan sakit, sebagai tersangka dirinya mengatakan punya hak ingkar untuk diperiksa. Sebelumnya KPK menetapkan O.C. Kaligis sebagai tersangka kasus dugaan penyuapan hakim pengadilan Tata Usaha Negara Kota Medan, Sumatera Utara. Kasus ini bermula atas penangkapan lima orang yang terdiri dari seorang anak buahnya dan empat orang hakim dan panitra PT UN Medan. Dari Jakarta, Efri Purba dan Narto Wirat mau memberitakan.